Guys, ketika Putri Doyung ini lagi berenang dan merubah tubuhnya jadi manusia, dia malah terkena jaring dari nelayan guys Putri Doyung ini akan ditangkap oleh si nelayan dan dibawa ke istana Terus tiba-tiba datang seekor burung yang ternyata adalah sahabatnya kan Dia ingin menolong si Putri Doyung agar gak diculik nih Tapi gak bisa dong karena badannya yang kecil guys Akhirnya Putri Doyung ini dibawa ke istana guys Nah teman-teman, bagi kalian yang pilih surga, langsung like dan komen amin ya Yang pilih neraka, abaikan aja ya guys Nah ketika Putri Doyung ini sampai di istana, si Putri Doyung dibantu oleh para nelayan yang sangat banyak dan baik guys Bahkan si Putri Doyung ini belum bisa berjalan seperti manusia Dan sabun aja dikira makanan dong Nah ternyata Putri Doyung ini diculik untuk dinikahkan dengan seorang pangeran guys